Saya juga jarang menemukan unta yang sebegitu banyak disini tuh Biasanya di jalan menuju ke Jeddah Itu juga banyak Tetapi ini di Arafah Ini di Arafah tempatnya orang hukum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sekarang berada di Arafah Dan saya melihat ternyata di Arafah ini Banyak sekali unta-unta Dan kali ini saya akan menunjukkan ke para pemirsa semuanya Unta-unta yang ada di Arafah ini Dan kebetulan di awal bulan Juni ini baru Kota Mekah itu baru dibuka karantina wilayahnya Sehingga baru saya bisa baru berkunjung ke Arafah ini Dan sepertinya unta-unta yang ada di Arafah ini Masya Allah jadi Unta-untanya cukup bagus-bagus sekali Untanya cukup gemuk-gemuk sekali Ya Jamal Ya Jamal Ini cukup gemuk-gemuk sekali Karena disini ternyata Setok makanan untuk unta juga banyak sekali Dan unta-unta ini Gak tahu ini Dimana ini yang penggembalanya ini Kalau ada saya mau Mawancara ini dengan Pengembala Unta ini Masya Allah Ini unta-unta yang ada di Arafah Halo Kephalik ya Jamal Kephalik Masya Allah Untanya ini Ini bukan unta Apa ya Unta yang Di kandang ini Termasuk diliarkan di padang pasir Maka dari itu Unta-unta ini cukup besar-besar sekali Cukup gemuk-gemuk sekali ini Dan Tentu saja dagingnya ini akan berbeda sekali Cukup banyak sekali Dan disini Unta-unta ini ada ratusan ini jumlahnya Coba saya Akan mendekat yang Disana itu cukup banyak sekali untanya Insya Allah Ini Tepatnya saya ini di padang Arafah Di Arafah Dan kebetulan Di awal bulan Juni ini Karantina wilayah Atau lockdown Di Araf Saudi ini Dilonggarkan Sehingga Hari ini saya bisa Berkunjung ke Arafah Untuk melihat Unta-unta yang ada di Arafah ini Insya Allah Unta-untanya cukup bagus-bagus sekali Dan ini warnanya Warnanya seragam Warnanya Warna coklat Warna coklat Dan yang disana itu Untanya ternyata Sedang Mungkin dia Kepanasan Dia Dia Kepanasan Kemudian dia Berteduh Di bawah Jembatan ini Assalamualaikum Saya betulnya mau nyari yang Mengembala ini Mau Tanya-tanya Seperti inilah Ini untanya Sedang berteduh Karena di Arafah ini Di Arafah ini Kawasannya cukup luas sekali Sehingga Sangat strategis sekali Untuk Para pengembala Pengembala Unta ini Insya Allah Ini Dan Saya juga Jarang menemukan Unta yang Sebegitu banyak Di sini Biasanya di Jalan menuju Ke Jeddah Itu Juga banyak Tetapi Ini Ini di Arafah Ini di Arafah Tempatnya orang Wukuh Tetapi Ini di bagian Lembahnya ini Oh ya Ini di bagian Lembahnya Biasanya ini Kalau hujan Ini kalau hujan Air itu mengalir Dari sini Bisa kita lihat Cukup banyak Ini ratusan Untanya Ini yang berjemur Di sini Cukup Cukup Banyak Dan Unta itu Terkenal Memang terkenal Dengan Binatang Pasar Padang Pasir Yang mereka Memang Cukup Cukup Kuat Terhadap Cuaca yang Ekstrim Panas Jadi ini Pasir Memang kesukaan Dia di pasir Seperti ini Kemudian Dia juga Tahan terhadap Haus Tahan terhadap Haus Maka dari itu Binatang Unta ini Sangat cocok Sekali Hidup di Wilayah Timur Tengah Di Padang Pasir Yang cuacanya Memang Cukup Ekstrim Jadi Saat ini Kota Mekah itu Cuacanya Rata-rata Tiap harinya itu Kalau siang hari itu 43 derajat Jajus Rata-rata Seperti itu Dan Kota Mekah Sendiri Sudah memasuki Musim panas Inilah Unta-unta Yang ada Di Arofah Dimana Arofah ini Adalah Tempatnya Raja Maaf Haji Untuk Melaksanakan Ibadah Melaksanakan Inti Daripada Ibadah Haji Yaitu Wukof Masya Allah Jadi ini adalah Pengalaman pertama saya Ketika melihat Binatang Unta Yang Diliarkan Digembala Di Padang Pasir Tapi saya tidak menemukan Yang menggembala ini Orangnya di mana ini Dan Nuntanya cukup banyak Sekali Ini ratusan Ini sampai sana Masya Allah Masya Allah Baraka Allah Dan Arofah sendiri Sebetulnya itu Daerahnya seperti ini Padang Pasir Seperti ini Nah ini Jadi sangat pacar Kalau Ketika Musim Ketika musim Haji itu Sangat panas sekali Dan Disini itu Banyak kita temukan Kayak semangka ini 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 kayak buah semangka Seperti buah semangka Tapi kecil-kecil Apakah ini benar-benar semangka Atau bukan Coba saya Pecah Saya kira semangka Ternyata bukan semangka Oke Seperti inilah Para Permirsa Jadi Keadaan Dan suasana Di Arapah Ketika di luar musim haji Jadi Ada sebagian wilayahnya itu Memang Dipakai untuk Mengembala Ini Unta-unta Seperti ini Kita lihat Unta-untanya Sebetulnya jina-jina itu Oh Dipegang Dia juga Tidak Marah dia Sebetulnya saya mau Pertanya-tanya Ke Pengembalanya Tapi dia Saya tidak menemukan Pengembalanya Nah ini Ini dia Jadi Unta-unta itu Makan Makanan rumputan Seperti ini Dan ini sudah Memasuki bunyi Musim panas memang Nah ini Mentanya mas Makan-makan Seperti ini Makan-makan Seperti ini Dan Di Arapah ini Sebetulnya Ada bagian-bagian Yang Seperti ini Seperti Apa ya Bagian yang Rawah-rawahnya Dan bagian yang Rawah-rawahnya Inilah yang banyak Ditumbuhi Seperti Pepohonan-pepohonan Liar Atau rumput-rumput Liar Dan inilah yang kemudian Dipakai Orang-orang Arab Biasanya itu Orang-orang Arab Badu yang memelihara Semacam Unta-unta Seperti ini Orang-orang Arab Badu Biasanya Mereka Memelihara Unta Tapi saya tadi Tidak menemukan Beliunya Yang Mengumbala Unta ini Tidak tahu Kemana orangnya Atau Entah ini Memang Ditinggal Sama orangnya Karena Sifat dari Unta ini Kalau Diliarkan Seperti ini Di Taruh di lapangan Seperti ini Di Di padang pasir Seperti ini Mereka bergerombol Tidak terpisah Dari rumpungan-rumpungannya Dan Tepat saya berada ini Jam Setengah Dua belas siang Menjelang Duhur Dan Kota Mekas Sendiri Itu sendiri Masih Apa ya Masih diterapkan jam malam Nanti Jam tiga sore Sudah Diterapkan jam malam Jadi jam tiga sore Sampai jam enam pagi Jadi aktivitas penduduk Mekah Khusus untuk Mekah ini Dibatasi Jam enam pagi Sampai jam Tiga sore Itu boleh beraktivitas Dan selanjutnya Nanti akan diterapkan jam malam Dan seperti inilah Ini adalah Wilayah Aropah Ini wilayah Yang biasanya Itu Kalau disini Ini kelihatan Padang pasir Ini memang untuk Biasanya untuk parkiran bis Disini Untuk parkiran bis Dan yang ini Memang untuk Memang untuk Daerah Istilahnya untuk Serapan air Atau untuk Aliran airnya Jadi kalau terjadi Hujan besar Alir akan mengalir Seperti ini Tetapi kalau Sepanjang musim panas Mereka Di Daerah ini itu Memang Ditumbuhi Bisa kita lihat Pepohonan-pepohonan Seperti ini Dan kemudian Tumbuh-tumbuhan Seperti inilah Yang dimakan oleh Unta-unta Yang ada di Arafah ini Mungkin Unta-unta di Arafah ini Juga Unta-unta yang Tadinya itu Apa Yang biasanya di kandang-kandang Yang dijual-jual Yang sekarang sedang lockdown Kemudian Kalau terus di kandang terus Mereka rugi Membeli Makannya Kemudian mereka Liarkan saja Di Arafah ini Dan saya baru Pertama kali ini Melihat onta-unta Yang cukup Banyak sekali Di Arafah ini Dan sekian Tayangan kali ini Tentang Ternyata di Arafah Juga banyak Unta yang Digembalakan Oleh orang Badu Saudi Biasanya seperti itu Dan sekian tayangan kali ini Mudah-mudahan Tayangan ini Bisa menggurikan Wawasan Dan manfaat Untuk Para pemirsa semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh